Kung Fu Shaolin Kung Fu Shaolin juga disebut Wushu Shaolin atau disingkat Shaolin Kwan adalah salah satu seni belai diri tertua dan paling terkenal di China Kung Fu Shaolin dikembangkan dan berasal dari Kuih Buddha Shaolin di pegunungan Songsan Provinsi Henan di China berikut merupakan hal unik dari Kung Fu Shaolin mulai dari sistem pelatihan yang ekstrim hingga berbagai jurus seni bela diri Shaolin seperti apa ya? mari kita simak lebih lanjut dalam versi Nugroho X87 Channel dalam Kung Fu Shaolin terdapat beberapa jurus yang menjadi andalan dan sangat unik yang membedakan dengan seni bela diri lainnya guys apasajakah itu? jurus anjing 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 JURUS BELALANG JURUS KINJU MAPUK Keringkali kita melihat berbagai pertunjukan kungfu Shaolin yang sangat luar biasa Di mana kemampuannya di luar kemampuan manusia pada umumnya Seperti apakah itu? Yang pertama, pukulan besi Di video berikut diperlihatkan seorang Shaolin meninju tembok secara berulang Hingga akhirnya temboknya perlahan, rontok, dan berlubang Bisa dibayangkan keras sekali ya pukulannya Terima kasih telah menonton! Tusaolin dapat berjalan di atas bara api yang sangat panas tanpa alas kaki Atau yang paling menakutkan adalah ketika duduk di atas rendaman Minyak panas dengan api yang menyala-nyala di bawahnya Dalam waktu beberapa menit Hmm, seram ya? Umumnya orang akan melepuh dan meninggal ketika digoreng seperti itu Namun tubuh dari para pendekar Shaolin ini sama sekali tidak terluka Berikutnya, penguatan tangan besi Kekuatan ini diperoleh melalui latihan bertahun-tahun dan berkelanjutan Mulai dengan membenturkan telapak dan punggung tangan di air Hingga menghantamkan di kantong berisi tanah secara berulang-ulang Bahkan saking kuatnya tangannya mampu dipergunakan untuk memalu paku yang ditancapkan di kayu Hanya dengan menggunakan punggung tangan Menghancurkan batu bata Terkadang untuk pertunjukan para praktisi menggunakan bata campuran yang mudah dihancurkan Namun kali ini media yang digunakan asli batu bata merah yang sudah dibakar guys Jadi memiliki tingkat kekerasan standar tanpa adanya pengurangan bahan Mereka mampu menghancurkannya dengan mudah menggunakan telapak tangan Melatih jari telunjuk hingga mampu melubangi kayu Ini sangat mustahil dilakukan manusia umumnya Jika tidak terlatih Maka bisa jadi bukannya melubangi kayu namun bisa membuat jemari kita menjadi patah Bahkan pada pertunjukan Shaolin Mampu mengangkat seluruh tubuhnya dengan menggunakan satu jemari tangan saja Luar biasa sekali ya Melatih kekuatan kemaluan menjadi kebal dengan berbagai pukulan Bagi para pria pasti bisa membayangkan betapa sakit dan ngilu jika bagian sensitif tersebut dipukul atau ditendang Kali ini para biksu Shaolin mampu bertahan dari berbagai pukulan benda keras Seperti kayu, besi, dan ditendang dengan sekuat tenaga Bahkan dilihat dari ekspresi wajahnya para biksu tidak merasakan sakit sama sekali Serem ya guys Berikutnya melemparkan jarum hingga menembus kaca Hal yang sulit dan mustahil dilakukan umumnya manusia Dengan pemfokusan pada ujung jarum didukung dengan kecepatan tinggi Hingga akhirnya jarum tersebut mampu menembus kaca di depannya Demikian ulasan video saya tentang keunikan Shaolin Dan pada video yang berikutnya Saya akan membahas mengenai berbagai petarungan Shaolin melawan bila diri yang lainnya Hmm seberapa seru dan hebat ya Tunggu video selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton